Intro Pernah digadang-gadang bakal jadi seperti Chris Dayanti Sari niungkap alasannya Pisa dengan sosok ini BASA BASI Kabar kedekatan Anang Hermansyah Dan Syarini mulai menyeruak ketika mereka berduet bersama Syarini duet bersama Anang dalam lagu yang berjudul Jangan memilih aku yang rilis pada 2010 lalu Sebelum rilis lagu berdua Syarini sempat beberapa kali duet dengan Anang secara tidak sengaja Saat itu mereka gencar dikabarkan memiliki hubungan lebih dari sekedar rekan duet Bahkan Syarini sempat digadang-gadang sebagai pengganti Chris Dayanti dan calon ibu sambung Aurel dan Azriel Sayangnya hubungan Anang dan Syarini pun tidak lama kandas dan memilih jalan mereka masing-masing Pelantun lagu sesuatu itu memilih seluruh karir dan masih nyaman dengan status rajangnya Sementara Anang sudah berkeluarga dengan Asanti kini memiliki 4 anak Aurel, Azriel, Arsi, dan Arsya Meski begitu hubungan Anang dan Syarini di masa lampau masih sering menjadi perbincangan Banyak yang penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya antara Anang dan Syarini di masa lalu Syarini pun akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Anang di masa lalu melalui acara Hotman Paris Show Jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan Mas Anang menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal Saat itu dan termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang Ujar Sarini Ia mengaku awalnya tidak pernah ada niatan ingin berduet dengan Anang 10 tahun yang lalu Kemudian Sarini juga mengungkapkan seperti apa sosok Anang di matanya Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air Karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu tidak duet Tapi Mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet Akhirnya berduet lah kita dan fenomenal kata Syarini Justru Anang sendirilah yang menyarankan Syarini untuk berduet dengannya melalui dua lagu ciptaannya Sedangkan untuk urusan asmara Syarini mengaku hubungannya dengan Anang sangat profesional sebagai rekan duet Untuk urusan asmara kita profesional sih waktu itu Karena berjalannya kerjasama itu hanya 10 bulan Lalu setahunya itu pemberitaannya sampai sekarang sambung Syarini Saat mereka tidak lagi berduet berbagai kabar keretakan hubungan Anang dan Syarini pun ramai di pemberitaan Mulai dari cinta Anang ditolak Syarini Bayaran Syarini yang kecil hingga sikap Anang yang berubah dingin Rupanya tudingan tersebut Tidak sesuai dengan alasan Syarini memutuskan tidak lagi berduet Yang mengakui ingin mengejar keinginannya untuk bersolo karir yang sudah lama dicita-citakan Karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo Jadi semua sudah jalannya Dia jalan ke kanan, aku jalan ke kiri, dia berumah tangga, aku masih berkarir gitu ya Semuanya jalan baik Dari penjelasan Syarini itu baru diketahui Kalau dirinya memang tidak ada hubungan apapun dengan Anang di masa lalu Syarini pun terlihat menangkapi santai pemberitaan tentangnya dengan Anang Hermansyah Yang masih tetap saja ramai Terima kasih telah menonton! Lalu Anang Syarini pasangan duet malu kini dibongkar hubungan masa lalu pernah naksin di jas Belum pernah terjalin hubungan penyanyi Anang Hermansyah dengan Syarini Keduanya pun pernah sukses Laikkan lagu hingga digandungi penikmat musik Sayang kekomakan duet Anang dengan penyanyi Syarini tidak bertahan lama Hingga pasangan ini bubar Bukan tanpa sebab hal itu Karena Anang Hermansyah dan Syarini tergabung menjadi rekan duet yang cukup fenomenal di tahun 2010 Bahkan duet malu dengan Anang Hermansyah itulah yang sukses melampungkan Anang Syarini di dunia tanpa suara Dilansir dari Wikipedia Syarini dan Anang sukses menawarkan lagu yang berjudul Jangan memilih aku Lagu tertentu rumah disini menuai kesuksesan besar dengan memungkinkan posisi teratas tanggal aku Beberapa acara musik Tidak hanya itu Wanita yang disapa inces dan Anang juga mengulang kesuksesan mereka lewat lagu cinta terakhir Selain karena kuatis lagu Syarini dan Anang juga dinilai serasi Bahkan keduanya kerap bikin baper Lantaran tidak segan memamerkan kemesrahan saat di atas panggung Tidak heran kalau itu keduanya sempat digadang-gadang hingga disukan menjalin asmara Namun siapa sangka di tengah-tengah rumor itu keduanya justru mengakhiri duet mereka dan Syarini memilih baris solo karir Sempat membuat publik bertanya-tanya baru-baru ini Anang Hermansa akhirnya belak-belakan membongkar hubungannya dengan Syarini Hal itu diketahui dari undahan di kanal Youtube Uyakuya TV Dalam undahan itu Uyakuya awalnya menanyakan soal kehidupan rumah tangga Anang dengan Asanti Tidak hanya itu Uyakuya bahkan juga menyinggung soal hubungan Anang dan Syarini di masa lalu Namun uniknya Anang menjawab berbagai pertanyaan Uyakuya dengan mata terpejam lantaran sedang diiknotis Mas Anang kan dulu pendiem kaku sekarang kayak heboh seruntulan santai itu kenapa mas tanya Uyakuya Diakui Anang kini dirinya lebih santai lantaran istrinya Asanti masih muda Ya istrinya muda jawab Anang Uyakuya lantas penasaran apakah yang membuat Anang jatuh hati dengan Asanti Yang menarik dari Mbak Asanti sampai akhirnya jatuh cinta itu apa? Emang carinya yang muda tanya Uyakuya Diakui Anang dirinya kepincut dengan Asanti lantaran istrinya adalah sosok yang cantik Ya masak gak jatuh cinta Asanti cantik Ya kalau bisa cari yang muda kenapa cari yang tua jawab mantan suami Chris Dayanti tersebut Kalau ada yang muda lagi mau sama Mas Anang? Tanya Uyakuya wah ini Asanti sudah keren Iya perfect jawab Anang tegas Siapa sangka Uyakuya tiba menanyakan soal hubungan Anang dengan Syarini di masa lalu Pasalnya Anang dan Syarini pernah diisukan dekat dan menjalin asmara Dulu waktu sama Syarini duet lunaksin gak sama Syarini? Tanya Uyakuya Tanpa basa-basi Anang dengan tegas mengatakan bahwa dirinya dan Syarini hanyalah berteman Namun ia tidak menjawab Apakah sempat nasihat dengan istri Renu Barak tersebut? Cuma berteman Bertemanlah tegas Anang Hermansyah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!